Oke guys, kita dapatkan motor bermasalah, ini tidak bisa di-stutter Oke, bisa di-stutter seperti ini Nah, jika mendapatkan masalah seperti ini Yang pertama kita periksa itu otomatis apakah relay starternya itu berbunyi Oke, kita cek dulu ya relay starternya Oke, jadi gejalanya ada suara di bagian jog Ada suara tik-tik-tik di bagian jog Kemudian lampu indikatornya ini sudah error ya Yang jelasnya dia nyala masih bisa starter seharusnya Jadi dia ada kedipan seperti itu Saat di-pencet starter dia ada macam kedipan Oke, jadi dia kedipan Nah, penandakan Aki sudah masih bisa Oke, jadi kita coba dulu Ini banditnya kayaknya bermasalah Oke, jadi disini ada banditnya Relay starternya Ini kita coba Buka dulu Nah, ini banditnya Oke, kita coba sambung langsung dulu yang dibawa Oke, kalau dia disambung langsung Kemudian ternyata Tata tangannya bisa berfungsi Berarti ini rusak Oke Oke, ini rusak Oke, kita coba sambung langsung dulu Oke, kita coba sambung langsung Maka dia bisa berfungsi Jadi kita kunci kontaknya on Dikonkan dulu Kita coba sambung langsung ya Oke, gini aja Yang disambung langsung itu yang kabel besar Nah, dia bisa Berarti betul Yang rusak adalah Adalah banditnya Oke Nah, ini bermasalah Oke Nah Kita coba akali ya Jadi ini Tidak ada skoknya Jadi Kita mengakalinya saja Nah, ini tutorialnya memang Untuk mengakali ini Jika stoknya enggak ada Atau Konsumennya kekurangan biaya Ya, kita buka Jadi disini ada pengancingnya disini Oke, ini sudah saya cungkil tadi ya Kita cungkil aja Jadi dia agak Agak naik gitu Jadi dia lepas Ini juga Disini ada dua Disebelahnya ada satu Disini enggak ada Nah, kemudian ini kita Cungkil aja keluar Ini ya Ini ya Mas bro Nah Ini enggak terbuka nih Oke Disini enggak ada lem ya Ini bawaan Orihonda Enggak ada lemnya Jadi Yang penasaran Apa yang ada di dalam Relay tersebutnya Seperti ini Oke Jadi Disini Ada positif dan negatif Ini adalah kabel yang dari Stator tangan Dan satunya dari Masa body Oke Dan Yang disini Yang kabel besar Ini adalah dari aki Dan yang satunya itu Langsung di demonstrator Oke Jadi ini adalah Dua ini adalah Pemicunya Dan ini adalah Yang dihubungkan Oke Oke Nah Kita bisa jelaskan Alurnya ya Jadi yang ini Oke yang ini ya Jalurnya ini itu Berhubungan dengan Kabel ini Gulungan Oke Kemudian Yang ini Yang ini Berhubungan dengan Kabel gulungan yang sebelahnya Oke Nah Kemudian Jika ada gulungan Seperti ini Dialiri alur listrik Dan besi ada di tengah Otomatis Terjadi Medan magnet Otomatis Besi yang ada disini Yang main seperti ini Akan tertarik Nah Saat tertarik Maka Ujung ini Bertemu dengan Yang di dalam Nah Kemudian Kabel loyang besar ini Dia bertemu dengan ini Berhubungan dengan ini Berhubungan juga dengan ini Jadi Ini dia Yang dari aki Oke Yang satunya ini Dia langsung di dalam Oke Yang di dalam Nah ini dia Dia langsung Kepala Ke tangan Jadi dia Yang ini Dipungsannya dari aki Kalau yang ini Dia menunggu Pergerakan dari sini Untuk bisa Terlatar Oke Sampai disitu penjelasannya Nah sekarang Solusinya Agar ini bisa berfungsi lagi Nah ini kan hanya Bunyi tek 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 Jadi dia kayak Gini gini aja Oke Bunyi Nah seperti itu suaranya Oke Nah Jadi hanya bunyi seperti itu Tapi dia tidak terhubung Itu karena ada kotoran Pertemuan Di pertemuannya ada kotoran Oke Kita coba bersihkan Oke Oke Tuh Agalin ini Oke Ini kita potong dulu Amplash ini ya Oke Orangnya Sangat-sangat Mudah Masa teruk Oke Kita potong Kita tebalik ini Oke Kita lipat Kita lipat Seperti ini Oke Kita masukkan ke Pertemuannya Ini jadian dimasukkan itu Pertemuannya Bro Oke Jadi Pertemuannya Satu aja ya Satu aja ya Agak tebal ini Agak tebal nih Nah Jadi kita amplash Yang bagian bawah dulu Oke Sekaranya kita tolong dipegang Kita amplash Bagian bawahnya dulu ya Kita amplash yang bagian Pertemuannya yang bagian bawah Seperti ini Mas bro Jadi Pertemuannya bersih lagi Setelah itu dikasih pelumas Kemudian Relay bisa digunakan kembali Oke Kalau ini masih asli Kemparannya Nggak rusak Nggak diganti Nah Kalau diganti Terus Yang digantinya juga Yang bukan aslinya Ya Nggak awet juga Mending yang aslinya Kita akali Iya Nggak Oke Oke Tahan ya Pendah lompat ke atas Kita amplash yang bagian atas lagi Oke Kita seprot ya Pertemuannya Oke Kita kasih Pelumas Bagian pelumas Bagian pertemuannya Kita kasih pelumas Oke Seperti itu Terlalu basah Kalau terlalu basah Nggak enak Oke Bercanda Bercanda guys Oke Seperti itu ya Kita coba Kita tes Kembali pada motornya Kita pasang lagi Relaynya Saya lupa disini Ada klipnya Ini belum dijepit Kita jepit ya Supaya Nggak Lompat Nggak lepas Lepas Kemudian Debu juga Nggak Masuk Ini Cara ini Dipakai Kalau memang bendiknya Nggak berfungsi Oke Kalau dia bunyi Cetek-cetek Tapi tidak bisa Stater tangan Terus kita sambung Langsung yang di bawah Dia Bisa terputar Dinamo staternya Berarti Berarti yang bermasalah Berarti yang bermasalah adalah Kalau bukan kabelnya Kalau bukan kabelnya Berarti Relay staternya Atau bisa disebut dengan Bendik stater Oke Kalau dia bunyi Cetek-cetek Berarti kan dari Stater tangannya itu Bagus Oke Masuk kesini Tegangannya Sudah masuk Masuk kesini Tegangannya Tapi sudah bisa Stater Kita lepas Kita cabut Bisa di stater Berarti Masuk kesini Ada disini Sudah jelas Oke Sudah bisa dipasang Kita coba ya Jangan lupa Kalau ada kekurangan Silahkan komen di bawah Dan juga Jika ingin mengikuti Semua video saya Silahkan tekan subscribe Dan jangan lupa like Nya juga Oke Itu sekedar Iklan saja Mas bro Disini sudah Masukkan klipnya Sudah terpas Pasang Dan kita tes Lagi Oke Kita tes Tadi sudah Oke Berhasil Berarti Akinya masih bagus Oke Kita tes lagi Oke Berhasil Oke Untuk teman-teman Semua Untuk teman-teman Semua Yang menonton video ini Sampai habis Sangat berterima kasih banyak Oke Dan inilah hasilnya Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Jika ada kekurangan Dan jangan lupa subscribe Jika kalian ini Menyikuti semua video saya Oke Terima kasih Dari Teknik Upgrade Salong Terima kasih telah menonton Jika 캐�padu